Para pengurus pusat mengiakan untuk akan segera melakukan perabatan luhur dan itu terjadi pada tahun 2016 Dan menghasilkan kepemimpinan yang sah, menghasilkan ketua umum yang sah yaitu Kang Mas Taufik Terima kasih telah menonton Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Seperti yang kita ketahui, kalau di medsos sekarang kan rame Tulur-tulur kita, tulur-tulur PSHD itu setiap kali membicarakan tentang dualisme Dualisme kepengurusan yang terjadi saat ini di kubu PSHD Itu sering kali ada kelompok setiap kali membicarakan tentang dualisme itu mereka membawa-bawa nama korlap Jadi yang dibahas itu pasti ketika membawa dualisme kemudian mereka membicarakan korlap tukang demo Menyerang Pak Depoan dan lain-lain sebagainya Jadi begini Coba kita Membuka wawasan berpikir dulur-dulur kita Bahwasannya negara ini kan negara demokrasi Jadi saya kira wajar untuk kita Dulu korlap demo di Pak Depoan menyampaikan aspirasi Seperti itu kan wajar Demo menyampaikan aspirasi ketika dilihat bahwasannya Karena organisasi kita berjalan sudah mulai melenceng dari ajaran, dari aturan organisasi yang sudah ada Saya kira ya itu harus para pengurus, para menguasa saat itu memang harus diingatkan Bahwasannya Bahwasannya memang organisasi kita ini punya aturan Jadi tidak bisa seenaknya Tidak bisa jadi organisasi sakkar PDW itu tidak bisa Jadi ada yang namanya kita memiliki ADART Kalau di PSAT Dan itu dari dulu juga sudah diatur bahwasannya MOBES atau para patan luhur Masih bong Itu diadakan 5 tahun sekali kalau di PSAT Tapi yang menjadi masalah Itu sejak tahun berapa itu terakhir kali MOBES Itu belum ada MOBES Belum ada para patan luhur lagi Ya makanya wajar dulur-dulur mempertanyakan itu kan Setelah tentunya ada beberapa kali negosiasi dan mentok Dengan para pengurus pusat saat itu Bukan kita ujuk-ujuk demo Tidak Kita sudah Ya jelas ada alasan masih bong Ya Jadi Korlap itu tidak ujuk-ujuk demo Tidak kepada bong Korlap itu Sebelumnya sudah sering untuk berusaha Ya Membicarakan ini secara kekeluargaan Negosiasi dengan Para pengurus pusat Dan mengingatkan Ya diingatkan dengan cara baik-baik Tapi orang-orang yang mengingatkan itu malah justru disingkirkan Ada yang Entah dipecat atau apa itu istilahnya Ini kan sudah sudah tidak benar saya kira Ya Kalau disebut korlap tukang demo Tukang demo tidak apa-apa saya kira Tapi yang diperjuangkan itu kebenaran gitu loh Mas Ipoh Disebut tukang demo ya tidak apa-apa Pada saat itu ketika korlap demo Ketika banyak dulur-dulur PSHT Yang peduli dengan organisasi Yang ibaratnya Yang sadar bahwasannya ada sesuatu yang salah di pengurus pusat pada saat itu Mereka berusaha mengingatkan Dan saya kira itu baik Coba kalau kita pikir Kalau pada saat itu korlap dan dulur-dulur PSHT yang Yang lain itu Tiba-tiba Mereka merasa tidak cocok Lalu kemudian Mereka Mendirikan Ketua umum tandingan pada saat itu Daripada memilih demo Jadi Kalau korlap pada saat itu tidak demo Tapi justru memilih Atau mengangkat ketua umum tandingan Itu sebenarnya juga bisa Tapi kenapa Korlap dan dulur-dulur PSHT yang lain itu Tidak melakukan pada saat itu Ya karena memang mereka tahu Aturan organisasi itu seperti apa Tahu Mereka paham ajaran PSHT itu seperti apa Paham Jadi mereka itu berpikir jauh ke depan Jika mereka menuruti ego Menuruti Nafsu Ya Pecah belah PSHT Sejak saat itu Jadi saya kira Korlap dan dulur-dulur PSHT pada saat itu Saya kira sudah melakukan sesuatu yang tepat Jadi mereka tidak memilih sesuatu yang salah Mereka tidak mendirikan ketua umum tandingan pada saat itu Mereka tidak berusaha untuk membentuk pengurus pusat tandingan pada saat itu Tetapi justru memilih untuk berdemo menyampaikan aspirasi Mengingatkan para pengurus pusat Dan mendesak Untuk segera melakukan Mubes Atau para patan luhur Nah Dan saat itu Alhamdulillah Disetujui Dan Para pengurus pusat Mengiakan Untuk Akan segera melakukan Perabatan luhur Dan itu terjadi pada tahun 2016 Dan menghasilkan kepemimpinan yang sah Menghasilkan ketua umum yang sah Yaitu Kang Mas Taufeng Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika Skip aja